Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seriman yang dirahmati oleh Allah SWT. Keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam memang ada banyak sekali. Biasanya setiap orang yang menjalankan sholat tahajud 7 hari 7 malam ini akan merasakan pengalaman spiritual berbeda-beda, jadi bersifat personal, dan tidak bisa disamakan. Terlepas dari itu semua, berikut ada beberapa keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam yang sifatnya umum dirasakan. Nah, mungkin kamu salah satu yang merasakan fadhilah manfaat ini? Atau mungkin, kamu tidak pernah merasakan keajaiban sama sekali? Jika tidak merasakan keajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam sama sekali, mungkin ada yang salah dengan niat. Kamu bisa mengubah niat kamu terlebih dahulu, karena ibadah itu butuh kejelasan dan kepasrahan pada sang pencipta. 1. Sholat sunnah paling utama Sholat sunnah yang diutamakan memang tidak hanya tahajud saja, tetapi masih ada banyak sholat sunnah yang lain. Misalnya sholat sunnah rawatib dan duha, jika sholat rawatib dikerjakan antara adzan dan ikama, dan tidak boleh dijalankan setelah sholat wajib. Sementara sholat duha dilakukan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu sholat suhur. Sholat sunnah duha paling banyak dilakukan, namun bagi yang bekerja dan aturan kerja keras, sulit rasanya bisa menjalankan sholat yang satu ini. Maka dari itu banyak sebagian lain yang mengambil pilihan sholat sunnah lain, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama yang dikerjakan di sepertiga malam, di mana banyak pengalaman spiritual yang dirasakan bagi, yang bisa melanggengkan sholat satu ini. Ada banyak keajaiban sholat tahajud tujuh hari tujuh malam, misalnya, dua mudah dikabulkan, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan masih banyak lagi. Dua, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Keajaiban sholat tahajud tujuh hari tujuh malam, barang siapa yang ikhlas, karena Allah menjalankannya, maka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Memang takaran kemuliaan di dunia dan di akhirat versi manusia dengan versi Allah berbeda. Seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat hakim. Hasan yang mengatakan bahwasanya kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Namun ada yang perlu digarisbawahi, agar tidak disalah niatkan. Jalankan tahajud, karena Allah, bukan agar mendapatkan kewibawaan dan kemuliaan. Pentingnya membenahi niat, agar saat keinginan tidak tercapai, tidak kecewa. Tiga, doa mudah dikabulkan. Ada pun keajaiban dari sholat tahajud, yaitu doa mudah dikabulkan. Hal ini pernah disampaikan oleh hadis riwayat buhari dan muslim yang menyatakan, bahwa pada tiap malam, Tuhan kamu turun ke langit dunia, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, Tidak dapat dipungkir, jika manusia tempatnya melakukan hilaf, salah, dan dosa. Salah satu kenapa doa kita tidak terkabur, karena banyaknya dosa yang kita perbuat. Sehingga, setiap doa yang kita panjatkan, tidak langsung melangit, karena terhalang dosa-dosa. Setidaknya dengan menjalankan sholat tahajud, dapat mencegah perbuatan dosa, dan upaya intropeksi diri, agar selalu berbenah, mengurangi maksiat, dan mengasah ilmu marifat. Maka doa yang diinginkan pun, langsung diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Empat, mencegah perbuatan dosa. Keajaiban sholat tahajud tujuh hari tujuh melem dapat dijadikan upaya untuk muhasabar dan introspeksi diri. Setidaknya dengan merenun, kita akan menjadi teringat dosa yang pernah dilakukan. Dengan sholat tahajud, memiliki dorongan untuk tidak melakukan dosa dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Orang yang rajin menjalankan sholat tahajud, akan lebih berhati-hati dalam menjalankan ibadat, hati dan pikiran pun akan melunap, selalu diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap hendak melakukan dosa, akan teringat Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Lima, mencegah penyakit. Siapa yang menyangka jika sholat tahajud dapat menyahatkan badan tubuh kita, terutama menghilangkan rasa stres. Rata-rata orang yang sakit, kebanyakan bukan karena disebabkan oleh penyakitnya. Justru dipicu oleh stres berkepanjangan yang dapat bermanifestasi menjadi penyakit tubuh yang membahayakan. Saat seseorang rutin melakukan sholat tahajud, menurut Dr. Muhammad Soleh, mampu menurunkan respons sekresi hormon kortisol. Saat seseorang sholat tahajud, orang akan berada di posisi namastik, di mana posisi tenang inilah dapat dijadikan sebagai upaya untuk berpikir cernih, membuat energi negatif, dan mengumpulkan energi positif. Ketika hal ini sudah diperoleh, maka akan menemukan banyak jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, sehingga pribadi menjadi lebih sehat. Berbicara tubuh sehat, ada dua bentuk, yaitu sehat jasmane dan sehat rohani. Ketika orang rajin sholat tahajud, maka akan mendapatkan dua kesehatan paling berharga dan bernilai, yaitu sehat jasmane dan sehat rohani. Enam, diselamatkan dari mara bahaya. Keajaiban sholat tahajud tujuh hari tujuh malam, maka akan dijanjikan akan dilindungi dari segala bencana mara bahaya. Rasulullah s.a.w. pun pernah bersabah, bahwa barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya, dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah s.w.t. akan memberikan sembilan macam kemuliaan, lima macam di dunia, dan empat macam di akhirat. Hal yang menarik dalam keutamaan sholat tahajud, maka orang tersebut akan ditampakkan tanda ketaatan kepada Allah s.w.t. lewat pancaran wajahnya. Orang yang rajin tahajud juga akan banyak dicintai oleh sesama manusia yang saleh, dan dicintai oleh banyak manusia. Adapun keutamaan sholat tahajud yang diniatkan dengan benar, yaitu lidahnya selalu berkata-kata ucapan yang baik, mengandung hitmah yang syarat pembelajaran, sehingga dijadikan sebagai orang yang bijaksana. Meski hal ini terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sekali lagi hati itu Allah yang buka, memiliki jalan mempelajari agama dengan baik, dan benar itu juga berkat kuasa Allah s.w.t. Karena banyak yang belajar agama, namun, karena tidak dibukakan hati dan pikirannya, justru orang tersebut merasa religius, yang justru memunculkan kesombongan, merasa orang paling baik, dan itu juga ketaatan yang sifatnya menjarumuskan. 7. Preseki lancar Keajaiban sholat tahajud tujuh hari tujuh malam, dari beberapa poin di atas, maka orang yang mendapatkan fadilah sholat tahajud, akan mendapatkan rejeki lancar. Sebenarnya, jika diteliti secara logika, orang yang ibadahnya baik, dan niat ibadah, karena Allah, bukan karena apa-apa, maka orang tersebut akan memiliki pribadi yang rendah hati, baik, terbuka, dan lemah lembut kepada semua makhluk hidup. Seperti yang disebutkan di poin di atas, bahwa akan orang yang suka tahajud, akan banyak disenangi orang lain. Orang yang senang dengan seseorang, pasti akan merasa nyaman, untuk berteman, ketika banyak teman, maka semakin banyak pula relasi, semakin banyak relasi, semakin banyak pula peluang pekerjaan, ataupun peluang rejeki lain. Itulah beberapa kajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Ternyata ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, ada pun kajaiban sholat tahajud yang lain, yang mungkin hanya bisa kamu rasakan secara personal, dan tidak bisa diungkapkan, atau diceritakan kepada orang lain. Buat kamu yang punya pengalaman kajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam, kamu bisa tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar, karena pengalaman kamu sangat bermanfaat bagi penonton di luar sana. Itulah mengenai penjelasan tentang dahsatnya, kajaiban sholat tahajud 7 hari 7 malam. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, dan bermanfaat bagi kalian semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam video berikutnya.